Renjana Pendekar, Jilib 21. Mendadak ia menatap Kim Nyancu dan bertanya, kau masih berani masuk ke sana? Apakah dengan kedelapan huruf ini dapat menggertak mudur kita? Jawab Kim Nyancu dengan tertawa. Pwe Giok melengat, katanya kemudian, tapi kalau Hing Hoa Sam Nyo Chu tidak berada di dalam sana? Kim Nyancu juga ikut melengat, katanya, mengapa mereka tidak berada di dalam? Masa kakek itu membohongi aku? Setauku, Hing Hoa Sam Nyo Chu tidak berada di dalam, tutur Pwe Giok. Mengenai sebab apa si kakek membohongi kau, ini pun aku tidak habis mengerti. Kim Nyancu berpikir sejenak, katanya kemudian perlahan, coba, menurut kau, sesudah begini, apakah kita masih dapat keluar lagi? Dia membetulkan rambutnya yang agak kusut, lalu dia menyambung pula, sekarang biarpun kita mengetuk 300 kali di dinding batu itu juga si kakek takkan melepaskan kita keluar. Jika dia telah menipu kita masuk ke sini, betapapun pasti ada maksud tujuannya. Setiap langkah di sini ada kemungkinan akan bertemu dengan bahaya, kata Pwe Giok kemudian. Kukira lebih baik kau tunggu di sini saja, biarlah aku masuk lebih jauh untuk memeriksa tempat ini. Kau sendiri bilang, dua orang berada bersama jauh lebih baik daripada sendirian, ucap Kim Nyancu dengan tersenyum manis. Dalam keadaan demikian, biasanya wata asli setiap orang akan tertampak. Orang yang mengemaskan bisa bertambah mengemaskan, sedangkan orang yang menyenangkan bisa pula bertambah menyenangkan. Tanpa terasa Pwe Giok menarik tangan Kim Nyancu, katanya sambil tertawa, marilah kita maju lagi ke sana, asalkan hati-hatiku kiratakan. Belum habis ucapannya tiba-tiba saja kaki terasa menginjak tempat kosong, lantai batu di bawahnya mendadak sudah merekah menjadi sebuah lubang, kontan tubuh kedua orang terjeblos ke bawah. Kim Nyancu menjerit kaget, tetapi segera dirasakan tangan Pwe Giok yang menggandeng tangannya itu menolaknya dengan kuat. Oleh tenaga dorongan yang kuat itu tubuh Kim Nyancu dapat ditolak ke atas, sebaliknya Pwe Giok sendiri tetap terjerungus ke bawah. Berkat tenaga dorongan Pwe Giok itu Kim Nyancu berjumpalitan sekali di udara, kemudian menancapkan kakinya di tepi lubang itu, teriaknya, Hi, kau, kau bagaimana? Lubang di bawah tanah itu ternyata amat dalam, cahaya perak geretan api yang dipegang Pwe Giok kelihatan gemerdep jauh di bawah, tapi tidak jelas apakah anak muda itu masih hidup atau sudah mati. Saking cemasnya Kim Nyancu mengucurkan air mata, teriaknya parau, Ja, jawablah, kenapa kau diam saja? Tapi tetap tiada suara jawaban dari bawah. Kim Nyancu menjadi nekat. Ia pejamkan matu dan hendak ikut terjun ke bawah. Pada saat itulah, sekonyong-konyong seseorang telah meraihnya dengan erat. Cepat Kim Nyancu membuka mata, cahaya perak kelihatan masih gemerdep di bawah lubang sana, ia terkejut dan heran siapakah yang menariknya. Waktu ia mengawasi lebih cermat, siapa lagi orang yang berdiri di sebelahnya dengan tersenyum simpul kalau bukan J.Pwe Giok adanya. Kejut Ben Girang bercampur aduk, Kim Nyancu menjerit tertahan terus menubruk ke dalam pelukan Pwe Giok, serunya, air, kau bikin aku mati terkejut, ken? Kenapa tadi kau tidak bersuara? Sambil tersenyum Pwe Giok menjawab, dengan menahan nafas tadi aku sempat panjat dinding goa, bila membuka mulut, tentu akan kehilangan tenaga dan bisa jadi benar-benar terjerungus ke bawah. Kulihat gemerdepnya api geretan di bawah sana, kukira, kukirakah sudah tamat, siapa tahu geretan api itu cuma terjatuh saja ke bawah dan kau, kau masih hinggap di dinding goa dan dapat kembali naik ke atas. Pwe Giok memandangnya lekat-lekat, dia menghela nafas dan berucap, dan untuk apa kau bertindak demikian? Yang dimaksudkannya ialah tindakan Kim Nyancu yang hendak ikut terjun ke bawah tadi. Kim Nyancu menunduk, jawabnya perlahan, bila mana kau mati lantaran menyelamatkan diriku, lalu apakah aku dapat hidup sendirian? mendadak dia menengadah lantas tertawa cerah, katanya, tidak cuma kau saja, siapapun kalau mati demi menyelamatkan diriku, kukira aku pasti tak dapat hidup lagi sendirian. Apa yang kau katakan terakhir tadi sungguh bisa mengecewakan harapanku, Pwe Giok sengaja menggoda dengan metu berkedip-kedip. Aku tahu, orang semacam kau ini pasti sudah lama mempunyai kekasih, ucap Kim Nyancu sambil tersenyum. Sebab itulah apabila ku katakan akan mati demi dirimu, bukankah akan membuat kau serba salah? Tanpa terasa Pwe Giok memegang pula tangan si nona, katanya dengan tertawa, Haha, sungguh kau ini anak perempuan satu-satunya yang tidak membuat kesal dibandingkan semua anak perempuan yang pernah ku kenal. Dia merasa sangat kegembira bisa berada bersama anak perempuan seperti Kim Nyancu. Orangnya lugud, terus terang, tidak sok, tidak pura-pura dan tidak menonjolkan diri, juga tidak suka membuat kesal orang. Anak perempuan yang begini sungguh terlalu sedikit di dunia ini. Tapi geretan api tadi sudah jatuh ke bawah. Sambil memandangi api geretan yang masih gemerdep itu, kedua orang menjadi sedih. Sekilas tiba-tiba Pwe Giok melihat pedang pendek bersarung perak itu. Cepat dia melolos pedang itu, sinar pedang kemilauan, ia menusuk perlahan dan hampir seluruh pedang itu amblas ke dalam batu. Sekali pedang diputar, batu itu lantas berlubang. Tajam amat pedang ini, seru Pwe Giok girang. Untuk menjemput kembaiki geretan api itu terpaksa kita harus mengandalkan pedang ini. Lebih dulu dia mengeret Kim Nyancu ke bawah. Dengan pedang pendek itu Kim Nyancu membuat sebaris lubang pada dinding, kemudian Pwe Giok merambat ke bawah dengan lubang-lubang di dinding itu sebagai tangga dan geretan api itu berhasil dijemput kembali. Dilihatnya di dasar goa itu banyak terpasang pisau tajam, ujung pisau penuh berserakan kain baju dan tulang kering. Jika melihat kain baju yang telah lapuk itu sedikitnya korban-korban itu sudah jatuh 20 tahun yang lalu, hanya satu di antaranya, yaitu mayat seorang perempuan berbaju hijau yang pakaiannya masih tampak baru, juga mayatnya belum lagi membusuk. Pwe Giok membatin, melihat tengkorak-tengkorak ini dan kematian perempuan baju hijau ini, jaraknya sedikitnya ada 20 tahun lamanya. Jangan-jangan si Ohun di Tlong ini sudah 20 tahun tak dikunjungi orang. Jadi rahasia di sini sudah terpendam antara 20 tahun dan baru akhir-akhir ini ditemukan orang. Dengan sendirinya tempat ini bukan gudang tempat menyimpan harta pusaka Tian Kanta segala. Kim Nyancu menggosok-gosokkan sepatunya pada lantai untuk menghilangkan lumut dan kotorannya, maka tertampaklah lantai batu yang rajin dan licin. Dia berkerut kening dan berkata, sepanjang jalan ini mungkin penuh dengan jebakan, care bagaimana kita harus maju lebih lanjut? Kau ikut di belakangku, tetapi jangan terlampau dekat. Dengan demikian, andai kata aku terjebloskan masih ada yang bisa menolong, kata PWE Giyok setelah berpikir sejenak. Mendadak Kim Nyancu berteriak, sebenarnya ini kan urusanku, maka mestinya aku yang berjalan di depan, tidak perlu kau anggap aku orang perempuan dan segala sesuatu harus mengalah padaku. PWE Giyok tertawa, katanya, meski aku tidak ingin menganggap kau sebagai perempuan, tapi nyatanya kau memang perempuan. Di depan orang perempuan kau melelaki harus sok berlagak sebagai pahlawan, kenapa kau tidak mau mengalah padaku? Kim Nyancu memandangnya tajam-tajam, ucapnya kemudian dengan tertawa, sungguh kau ini satu-satunya lelaki yang tidak menjemukan yang pernah kulihat. PWE Giyok terus berjalan ke depan, kini dengan lebih hati-hati. Sebelum langkahnya terasa mantap, tentu dia mencoba-cobanya dulu apakah tidak ada sesuatu jebakan. Sudah tentu reaksinya juga jauh lebih peka daripada orang lain. Sepanjang jalan ternyata tiada perangkap lagi. Sesudah beberapa tombak jauhnya, tiba-tiba terlihat dua patung batu wanita telanjang yang saling rangkul dengan mesra. Bukan saja perawakan patung ini terukir dengan indah, dengan garis-garis tubuh yang menyolok, bahkan wajahnya juga terukir dengan mimik yang hot dan penuh daya rangsang. Meski patung telanjang ini sudah penuh dibu, tapi jantung siapapun juga pasti akan berdepak kencang bila melihatnya. Kedua patung batu ini lebih besar sedikit daripada orang hidup dan tepat menghadang di tengah jalan. Selagi PWE Giyok hendak mencari tombol rahasia untuk menyingkirkan patung itu, dengan muka merah tiba-tiba Kim Nyancu merampas geretan api yang dipegang PWE Giyok sambil mendengus. Hektometer, di tempat ini penuh barang begini melulu, sungguh memuakan, sembari berkata mendadak ia mendepak. PWE Giyok bermaksud mencegahnya, tetapi sudah terlambat. Kontan dari pusar salah satu patung perempuan telanjang itu menyembur kabut bubuk putih, cukup keras semburan itu dan langsung menyemprot muka Kim Nyancu. Cepat PWE Giyok menariknya ke samping, tanyanya dengan khawatir, Sudahkah kau cium baunya? Karena gugutnya dia sendiri pun lupa menahan nafas sehingga hidungnya juga sempat menghisap sedikit bau harum bedak. Baru saja Kim Nyancu menggeleng, dilihatnya PWE Giyok sudah duduk bersila dan sedang mengatur pernapasan. Kau, kau, tanya Kim Nyancu dengan suara agak gemetar, dia tahu dirinya yang telah membuat gara-gara lagi. Berulang-ulang PWE Giyok mengedipi si nona agar jangan bicara. Meski Kim Nyancu sudah tutup mulut, tetapi hatinya tambah gelisah. Selang sejenak, dilihatnya PWE Giyok menghela nafas panjang dan berkata, untung jarak waktunya sudah terlalu lama sehingga khasiat obat ini sudah kurang manjur, kalau tidak. Meski khasiat obat sudah kurang manjur, tapi kalau sampai mukaku kesemprot, jiwa ini tetap bisa melayang, betul tidak? Bisa jadi ucap PWE Giyok. Kembali kau telah menyelamatkan diriku, kata Kim Nyancu dengan menghela nafas. Dengan cahaya geretan PWE Giyok lantas menyenari patung perempuan telanjang itu sambil dipandangnya dengan cermat. Sejenak kemudian, mendadak ia berkata, coba pejamkan matamu. Kenapa aku tidak boleh melihatnya? Tanya Kim Nyancu dengan tertawa. Letak kunci rahasianya di tempat yang kurang sopan, tutur PWE Giyok sambil menyengir. Belum habis ucapannya, cepat Kim Nyancu memejamkan matanya. Entah di bagian mana PWE Giyok telah merabah dan memutarnya, lalu terdengarlah suara kereg, kedua patung yang saling rangkul itu mendadak terpisah sehingga bagian tengah terluang jalan lewat selebar setengah muteran. Segera Kim Nyancu lewat ke sana melalui pangkuan kedua patung telanjang itu. Ia menghela nafas, katanya dengan gegetun, tidak tersangka kau pun mahir berbagai macam permainan setan begini. Tanpa kau, mungkin selama hidupku jangan harap akan dapat lewat ke sini. Menurut pendapatku, daripada masuk ke situ akan lebih baik tidak masuk saja ke sana, kata PWE Giyok perlahan. Sebab apa? Tanya Kim Nyancu dengan tertawa. Setiap tempat di sini, saya umpama tiada persoalan hing hoa sem nyocu juga aku ingin masuk ke sana untuk melihatnya. Tempat yang semakin besar rahasianya, bahaya yang akan timbul juga semakin besar. Ada kau, apa yang ku takuti? Terpaksa PWE Giyok pun menyengir pula. Segera dia membuka jalan di depan. Selewatnya rintangan patung telanjang itu, debu pada lantai juga lebih sedikit. Di bawah cahaya perak yang gemerdep samar-samar kelihatan juga penuh gambar dan corat-coret. Ternyata corat-coret dan gambar pada lantai juga melukiskan adegan mesra antara lelaki dan perempuan. PWE Giyok mengamatinya sejenak katanya kemudian, hendaklah kau ingat di mana kakiku menginjak dan ke situ pula kau ikut melangkah, jangan sampai salah. Dan di mana kakinya menginjak pertama ternyata adalah bagian tubuh yang paling tidak sopan yang terlukis di lantai itu. Sambil ikut melangkah, berulang-ulang Kim Nyancu mengomel, benar-benar tempat iblis yang tidak boleh didatangi orang baik-baik. Sebabnya tuan rumah sengaja mengatur tempatnya seperti ini, mungkin tujuannya justru hendak mencegah datangnya orang baik-baik. Sekalipun orang tahu rahasianya, tetapi Sung Kang juga datang ke sini. Kalau tidak, mana bisa dia terlepas dari tuntutan hukum? Bagaimana dengan kau? Kau orang baik-baik bukan tanya Kim Nyancu sambil tertawa. Terkadang baik, terkadang juga tidak, jawab PWE Giyok tertawa. Kim Nyancu tertawa genit, katanya, kau ternyata tidak mencemukan bahkan rada-rada menyenangkan. Belum habis ucapannya, mendadak suara tertawanya terhenti. Dilihatnya seorang gadis berbaju merah tergantung terbalik dengan muka yang menyeringai seram. Hi, tampaknya kata-kata barang siapa masuk mati itu bukanlah cuma gertak sambal belaka, seru si walet emas dengan ketakutan. Mayat gadis berbaju merah ini masih utuh, paling-paling baru dua hari dia mati. Tempat yang sudah terpendam selama puluhan tahun, bila mana diketemukan orang, maka seketika akan berbondong-bondong didatangi orang banyak. Apakah rahasia yang terdapat di tempat ini memang benar-benar sedemikian menarik sehingga mati pun tak terpikir oleh orang-orang demikian. Baru dua-tiga langkah, dilihatnya pula mayat seorang perempuan berbaju ungu yang mati terpantek di dinding oleh sebatang paku raksasa yang berbentuk aneh. Kedua tangannya tampak erat memegangi pangkal paku, jelas sebelum mati dia berusaha mencabut paku itu, tapi tidak mampu mencabutnya sehingga dia mati terpantek hidup-hidup. Hanya sekejap saja Kim Nyancu memandangnya. Dia merasa mua sehingga hampir saja tumpah-tumpah. Selanjutnya, setiap beberapa langkah ke depan pasti ditemukan sesosok mayat wanita, ada yang mati terbacok golok, ada yang mukanya hancur, ada yang mati terhimpit di tengah celah-celah batu. Jalan ini benar-benar maut menunggu pada setiap langkah, jika aku tidak mengikuti kau, mungkin sekarang sudah, sudah mengalami nasib serupa dengan anak-anak perempuan ini, kata Kim Nyancu dengan suara gemetar. Tapi mereka dapat sampai di sini, suatu tanda bahwa di antara mereka pasti ada orang yang pintar, ujar PWE Giyok. Dari mana kau tahu mereka datang bersama tanya Kim Nyancu? Ku yakin mereka pasti satu rombongan, jawab PWE Giyok. Pada masa hidupnya anak-anak perempuan ini pasti muda dan cantik, tapi untuk apakah mereka datang ke tempat setan ini dan mengantarkan nyawa ujar Kim Nyancu? Hanya ada satu alasan, ujar PWE Giyok, meskipun tempat ini bukan gudang penyimpan pusaka Tian Kenkau, tetapi pasti terpendam satu partai harta karun yang jumlahnya tak ternilai. mendadak Kim Nyancu berhenti melangkah dan berkata, menurut kau, kakek itu sengaja menipu kita masuk ke sini, mungkinkah kita hanya dijadikan perintis jalan baginya? Kukira memang begitu, makanya dia berharap, lebih tinggi ilmu silat kita akan lebih baik pula, juga tidak sayang meminjamkan pedang wasiat kepadamu. Wah, kalau begitu, apabila kita bisa masuk ke sana, hal ini sama saja seperti membuka jalan baginya, seru Kim Nyancu dengan terkesiap. Umpama kita bisa menemukan benda mestika, terpaksa juga harus diserahkan padanya. Sedangkan kalau kita mati, dia sendiri tidak rugi. Hati orang tua ini sungguh keji, padahal kita tidak pernah kenal dia, namun dia tega menggunakan jiwa kita sebagai taruhan bagi kepentingannya. Di dalam hal ini masih ada kejadian lain yang aneh, kata pula PWE Giyok setelah berpikir sejenak. Hal, hal apa tanya Kim Nyancu? Coba kau lihat, jenazah ini semuanya adalah perempuan. Di dasar lubang tadi, kulihat kerangka tulangnya juga seluruhnya tulang perempuan, apakah orang yang datang ke sini dan mengincar harta pusaka ini tiada seorang lelaki pun? Hal ini ada dua alasan, apakah kalian ingin tahu tiba-tiba seorang menanggapi dengan ta'ajuh. Mendengar suara yang datar dan hambar ini, air muka Kim Nyancu seketika berubah. Dia tarik tangan PWE Giyok dan berkata, hah, dia, dia ikut masuk ke sini. Jika kugunakan kalian sebagai perintis jalan, dengan sendirinya aku mesti ikut masuk ke sini, kata si kakek. Setelah kalian menghancurkan semua perangkap yang terpasang di sini, maka aku pun tidak perlu bersusah payah lagi. Di tengah gemerdebnya cahaya perak, tahu-tahu orang tua itu telah muncul seperti badan halus. Dongkol dan gusar pula Kim Nyancu, omelnya, ku hormati kau sebagai orang tua, tetapi kau bertindak kejam kepada kami, malah tanpa malu-malu kau mengakui perbuatanmu. Meski kalian telah menderita bagiku, tetapi juga tidak bekerja percuma, kalian pun akan menarik keuntungan, kata si kakek bercahaya perak. Apalagi kalian diberi kesempatan pesiar ke sini, andaikan matip pun tidak perlu penasaran. Sesungguhnya tempat apakah ini, tanya Kim Nyancu. Kenapa kalian tidak melihatnya sendiri? Itulah diakata si kakek. Waktu Kim Nyancu memandang ke arah yang ditunjuk, terlihat di samping mayat seorang perempuan berbaju hijau, di atas dinding terukir 16 huruf besar yang berbunyi, unie uci biang, bing wok cik yong atau surga yang hangat, istana yang gembira. Lalu di bawahnya, siong hun sikut, jik tok jih yong atau sukma tergetar tulang terhapus, selain keji juga ganas. Pada 40 tahun yang lalu, tempat inilah surga yang diimpi-impikan oleh setiap pendekar muda di seluruh dunia ini, demikian tutur si kakek itu. Barang siapa dapat berkunjung ke sini, sekalipun, tulang terhapus dan sukma tergetar juga lelah. Apa sebabnya? Tanya Kim Nyancu dengan terkesiap. Sebab kalau sudah berada di sini, barulah diketahui apa sebenarnya kegembiraan kaum lelaki. Hahaha, cuma sayang, setelah menikmati kebahagiaan ini, lalu orang itu pun harus mati. Sampai di sini si kakek bergelak tertawa beberapa kali, namun suaranya tetap hambar, tiada tinggi rendahnya nada, juga tiada terdengar rasa suka atau duka. Kim Nyancu menarik napas dingin, ucapnya kemudian, kalau demikian, mengapa di sini tidak terlihat mayat lelaki seorang pun? Soalnya waktu itu setiap lelaki harus menunggu setelah masuk istana dan dinilai dulu oleh si Yohun Kiong Chu, putri penggetar sukma, habis itu barulah dia akan mati, tutur si kakek. Jika sudah tahu tempat setan ini jahat, mengapa anak perempuan juga sengaja kemaritanya Kim Nyancu? Untuk ini memang banyak alasannya, tutur pula si kakek. Ada sementara perempuan yang iri kepada kecantikan si Yohun Kiong Chu dan bertekad akan membunuhnya. Ada lagi yang dendam karena suami atau kekasih sendiri menjadi korban pikatan Seng Kiong Chu lalu sengaja datang kemari untuk menuntut balas. Tapi kalau si Yohun Kiong Chu itu masih hidup hingga sekarang, tentu dia sudah berwujud siluman tua, mengapa masih tetap ada anak perempuan sebanyak ini yang mengantarnya wakres ini? Meski Si Yohun Kiong Chu sudah mati, tapi harta pusakanya dan kitab wasiat tinggalannya masih berada di sini, kata si kakek. Harta pusakanya tidak perlu dipersoalkan, melulu kitab wasiat pelajaran ilmu silatnya saja selama berpuluh tahun selalu diincar oleh setiap perempuan di dunia ini, tak peduli siapapun, asal bisa memperoleh bikang ilmu memikat, Si Yohun Kiong Chu, maka setiap laki-laki di dunia ini pasti akan bertekuk lutut di bawah kakinya. Kim Yohun Kiong Chu memandang PWE Giyok sekejap, tanpa terasa air mukanya menjadi merah pula, katanya, barang kotor begitu, melihat saja aku tidak sudi. Si kakek tertawa terkempeh-kekeh, katanya, tapi sekali sudah kau lihat mungkin kau akan merasa berat untuk melepaskannya. Sekonyong-konyong sorot matanya beralih ke arah PWE Giyok, katanya pula, meski ilmu silatmu kurang memadai, tapi pengetahuanmu dalam hal-hal lainnya ternyata cukup luas, orang seperti kau ini rasanya sayang jika ku bunuh. PWE Giyok tersenyum, katanya, saat ini kita belum masuk ke istana, dengan sendirinya kau takkan membunuhku. Mencorong sinar mati si kakek, ucapnya, jika kau dapat membawaku masuk ke istana ini, bukan saja tidak ku bunuh kau, bahkan akanku bagi samarata harta pusaka yang kita temukan nanti. Dan kalau aku tidak mau tanya PWE Giyok, jika kau tidak mau, sekarang pun jangan kau harap akan bisa hidup lagi, kata si kakek dengan hambar. Tempat ini sudah didatangi orang, bisa jadi harta pusaka yang terpendam di sini sudah diambil orang, kata PWE Giyok dengan tertawa. Sampai saat ini belum pernah ada seorang pun yang bisa keluar dari sini dengan hidup, ucap si kakek dengan dingin. PWE Giyok tertawa, katanya, sering ku dengar kata-kata seperti ini. Padahal tempat yang tak dapat keluar dengan hidup justru selalu ada orang yang keluar dengan hidup, hanya keluarnya tidak diketahui orang lain. Si kakek terbahak-bahak, katanya, dengan metu kepalaku sendiri ku saksikan sembilan perempuan ini masuk ke sini dan aku sendiri yang menyumbat jalan keluarnya, dua hari pula aku menjaga di luar. Bila mana ada orang keluar di luar tau ku, kedua biji mataku ini rela ku korek keluar. Dengan sorot metu gemerdi PWE Giyok berkata pula dengan perlahan. Kau membunuh segenap keluarga Mas Yautian, apakah lantaran kau mencurigai dia telah membocorkan rahasia tempat ini kepada kesembilan perempuan ini? Hektometer, kau sudah bertanya terlalu banyak, jawab si kakek dengan sorot metu, tajam. Hanya karena mencurigai satu orang, lantas kau bunuh segenap keluarganya, tidakkah karamu ini terlalu keji dan kejam seru Kim Dian Chu? Jangan lupa, yang kubunuh adalah anggota Tian Ken Kau, jawab si kakek dengan tak ajuh. Lantaran mereka membocorkan rahasiamu kepada orang lain, makanya kau membunuh mereka, begitu Kim Dian Chu menegas. Hektometer si kakek cuma mendengu saja. Tetapi dari mana pula orang Tian Ken Kau mengetahui rahasiamu teriak Kim Dian Chu? Jangan-jangan kau pun sekomplotan dengan mereka? Mendadak si kakek membalik tubuh dan plok, tangannya menepuk dinding batu, lantas menjawab dengan perlahan, kau pun sudah terlalu banyak bertanya. Melihat dekukan cap tangan di dinding, Kim Dian Chu mencibir dan tidak bersuara pula. Cukup lama PWE Giok merabah dan mencari, sambil berulang-ulang bergumam, jangan-jangan pintu masuk istananya tidak terletak di sini. Di depan sudah buntung, kalau pintunya tidak di sini, lalu di mana ujar si kakek? PWE Giok berpikir sejenak, ia menggeser sesosok mayat perempuan berbaju hijau, tiada dilihatnya sesuatu luka pada mayat ini, tapi kedua tangannya tampak matang biru. Ia berjongkok, dengan sarung pedangnya mencungkil jari jemari mayat itu, dilihatnya jari telunjuk kanan-kiri masing-masing ada setitik darah kering. Seperti luka yang habis digegit nyamuk atau seperti bekas dicocok jarum bila mana orang hendak diperiksa darahnya pada zaman ini. Namun begitu sudah mengakibatkan kematian perempuan ini. PWE Giok berdiri dan menghela nafas panjang, gumamnya pula, kiranya rahasia untuk masuk ke dalam istanda ini terletak pada kedua titik di huruf C ini. Huruf yang terukir di dinding batu itu pun penuh dibu, hanya kedua titik pada huruf C saja yang kelihatan licin dan bersih, seolah-olah sering digosok. Dengan dirang Kim Yan Chu berseru, Aha, betul, aku pun tahu sekarang. Asalkan kedua titik pada huruf C ini ditekan, seketika akan muncul pintunya, begitu bukan? Sambil berkata segera ia hendak menekan kedua titik itu. Cepat PWE Giok mencegahnya dan berkata, Apakah kau pun akan meniru perempuan baju hijau ini? Jika setiap kali hendak membuka pintu istana harus mengorbankan satu nyawa, harga ini kukira terlalu mahal. Tiba-tiba sinar perak gemerdet, si kakek telah merampas pedang pendek dan memotong kedua jari terunjuk mayat itu, lalu digunakan menekan kedua titik huruf C itu. Seketika dinding yang tadinya rapat dan rata itu berbunyi keriat-keriut, lalu perlahan-lahan dinding itu bergeser dan muncul meselapis tirai bermutiara yang melambai hingga menyapu lantai. Cahaya mutiara gemerlapan menyilaukan mata, di atas juga muncul 16 huruf yang berbunyi, kegembiraan yang bahagia, dinikmati bersama Anda. Masuk ke dalam pintu ini, sekaligus naik ke surga. Air muka si kakek yang tadinya sangat dingin dan hambar seketika memperlihatkan rasa gembira dan bersemangat, sinar matanya mencorong terang, mendadak ia menengadah dan tertawa terbahak-bahak, hahaha. Rahasia siong hun niw cu akhirnya terjatuh juga di tanganku sekarang. Di tengah gelak tertawanya itu ia lantas menyingkap tirai dan melangkah masuk. Kim Ngancu coba memeriksa kedua potong jari kutung yang dibuang ke lantai itu, ternyata pada ujung jari yang sudah hitam kering itu bertambah lagi dua lubang kecil. Ia pandang pwe giyok sekejap, katanya dengan penuh rasa terima kasih. Kembali kau telah menyelamatkan diriku. Sungguh tak tersangka pada kedua titik kecil ini pun terpasang perangkap yang dapat membunuh orang. Kiranya pada kedua titik itu masing-masing ada sebuah jarum berbisa yang sangat lembut dan hampir sukar terlihat oleh netle, telanjang bila mana jari itu tercocok jarum, hanya terasa gatal sedikit dan bila mana mulai merasa sakit, maka orangnya tak tertolong lagi. Pwe giyok memandangi tirai bertabur mutiara itu, seperti sedang menimbang apakah harus ikut masuk atau tidak. Sekonyong-konyong sebuah tangan yang pucat terjulur keluar dari balik tirai dan menarik Kim Ngancu ke dalam. Terdengar si kakek berkata, Harta pusaka ini separuhnya adalah milikmu, kenapa kau tidak ikut masuk kemari? Belum habis ucapannya, Kim Ngancu sudah terseret masuk ke sana. Secara diam-diam Pwe giyok merenungkan apa yang bakal terjadi nanti, pikirnya, setelah maksud tujuannya tercapai, orang tua ini pasti takkan melepaskan diriku. Sementara itu didengarnya suara sorak gembira Kim Ngancu, maka akhirnya Pwe giyok ikut melangkah masuk ke sana. Di balik tirai itu memang betul terdapat suatu dunia lain. Seketika Pwe giyok merasa silau oleh gemerlapnya cahaya emas dan sinar perak sehingga tidak jelas keadaan di dalam. Tiba-tiba Kim Ngancu mendekatinya dengan membawa sebuah cangkir kemala, di dalam cangkir penuh terisi ratna mutu manikam yang kemilauan sehingga wajah si Nona yang berseri-seri itu semakin menarik. Lihatlah, betapa indah benda-benda ini seru si Nona dengan berjingkrak gembira. Kau suka tanya Pwe giyok. Anak perempuan mana yang tidak suka kepada intan permata? Kalau lelaki suka kepada intan permata adalah karena nilainya yang tinggi, sedangkan perempuan suka kepada intan permata adalah karena keindahannya. Coba lihat, yang ini bagus atau tidak? Dia lantas mengangkat seuntai kalung mutiara dan digantung di depan lehernya, cahaya mutiara yang kemilauan menyinari kerlingan matanya yang redup seperti agak mabuk. Pwe giyok menjawab dengan gegetun, betapapun indahnya mutiara ini, mana bisa lebih indah daripada kerlingan matamu? Kim Ngancu menunduk dan tertawa, mukanya menjadi merah. Tapi si kakek bercahaya perak tadi sama sekali tidak memandang mereka, terhadap ratna mutu manikam yang memenuhi ruangan itu seolah-olah juga tidak tertarik, ia masih terus mencari dan menggelebdah di segenap pelosok. Mutiara, jamrut, kumala, mirah, safir, satu persatu dibuangnya di lantai seperti sedang membuang sampah. Sungguh aneh, apakah barang yang dicarinya bisa lebih berharga daripada benda-benda mestika ini? Menurutmu, apakah ia sedang mencari si Yohun Pit Kip, Kitab Pusaka Penggetar Sukma? Tinggalan si Yohun Kiong Chu itu tanya Kim Ngancu dengan suara tertahan. Kukira begitulah, jawab P.W.E. Giyok. Kim Ngancu tertawa cekikikan, katanya, dia akan bukan perempuan, saya umpama berhasil meyakinkan ilmu memikat tinggalan si Yohun Kiong Chu itu, lalu apa gunanya? P.W.E. Giyok berpikir sejenak, katanya kemudian, bisa jadi kufu yang diakininya sehaluan dengan ilmu si Yohun Kiong Chu ini. Apabila keduanya digabungkan dan saling menambal kekurangan masing-masing, dengan sendirinya lantas besar manfaatnya. Atau mungkin juga dia mempunyai anak perempuan. Belum habis ucapannya, sekonyong-konyong terdengar si kakek bergelap tertawa seperti orang gila. Terlihat tangannya yang pucat itu memegangi beberapa jelit buku tipis warna jambon, rasa gembiranya itu jauh melebih Kim Yan Chu ketika menemukan batu permata tadi. Tanpa terasa P.W.E. Giyok menghela nafas panjang. Cita-citaku telah terkabul, kau harus ikut bergembira bagiku, mengapa malah menghela nafas omel si kakek dengan tertawa. Soalnya Chai Hai langsung teringat dengan pepatah Nio Chin Kiong Chong, burung habis gendewa disimpan, kiasan bahwa setelah burung terbidik, gendewa tidak diperlukan lagi, maka aku menjadi sedih. Kan sudah ku katakan takkan ku bunuh kau, masa aku ingkar janji, ujar si kakek dengan tergelap. Lalu dia menggunakan tangan kiri untuk memberi tanda garis tengah ruangan itu dan berkata pula, bukan saja jiwamu takkan ku ganggu, bahkan aku tetap pegang janji dan akanku bagi separoh harta pusaka ini kepadamu. Di sinilah batasnya, yang sebelah sana semuanya adalah milikmu, boleh kau ambil saja sesukamu. Anda dapat pegang janji, tidak sia-siaku sebut engka sebagai Chiam Pua, ujar Kim Nyancu dengan tertawa. Tapi PWE Giyok menanggapi dengan tak acuh, biarpun Chiam Pua memberikan kepadaku seluruh harta pusaka ini, kalau tidak dapat ku bawa keluarkan juga percuma dan tiada gunanya. Sembari bicara, seperti tak sengaja ia tetap menghadang di depan pintu tanpa bergeser. Si kakek tertawa, katanya, meski ilmu silatmu kurang tinggi, ku kira tenagamu cukup kuat, boleh kau bungkus saja harta pusaka ini sekantong demi sekantong, kan akhirnya dapat kau bawa pergi seluruhnya. Sekalipun Chiam Pua tidak mengganggu jiwaku, tapi bila Chai Hai sedang meringkasih benda-benda berharga ini, mungkin Chiam Pua terus melayang keluar kemudian menyumbat pintu keluar, lalu apa gunanya biarpun Chiam Pua memberikan seluruh harta karun ini untukku? Tak tersangka oleh si kakek bahwa pemuda yang tampaknya lugu dan tulus itu mampu menerkai si hatinya. Sejenak ia melenggong, dari malu ia menjadi gusar, maka segera ia membentak. Kau sengaja menghadang di depan pintu, apakah kau kira aku tidak mampu keluar? Di tengah bentakannya ini, kelima jarinya laksana kaitan terus mencengkeram uratna di pergelangan tangan PWE Giyok.